Untuk membahas lebih dalam lonjakan dan penyebaran COVID-19 di tanah air, kini kita sudah terhubung dengan penanganan kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Alexander Ginting. Selamat siang, Dr. Alex. Ya, selamat siang. Salam sehat. Salam sehat. Dok, ini untuk tracing Omikron, apakah sama dibandingkan dengan tracing dengan varian lainnya untuk COVID-19 ini, dok? Ya, jadi dalam rangka penanggulangan COVID, kita tetap mempunyai satu mekanisme, yaitu dengan instrumen PPKM. Di mana dengan instrumen PPKM tersebut, yang pertama adalah protokol kesehatan yang harus diterapkan, yaitu 3M. Kedua, kita melaksanakan 3T, dan kemudian harus melaksanakan vaksinasi, dan kemudian mencegah supaya tidak ada kerumunan. Jadi dalam hal tracing, itu semua diberlakukan dengan yang sama. Karena tracing kita itu adalah mencari mereka yang bergejala, mereka yang sakit, mereka yang konta erat. Jadi ini sudah punya pengalaman yang banyak. Dari mulai kita varian beta, varian alpha, kemudian ke bulan 6, bulan 7 kemarin dengan varian delta. Dan sekarang kita berhadapan dengan varian Omikron. Tapi yang harus disadari, bahwa di negara kita ini, kasus varian masih ada, dan kasus positif masih ditemukan, yaitu kasus aktif, dan banyak di antara kasus tersebut adalah delta. Jadi sebagian besar yang datang ke Indonesia ini, yang kalau kita sebut dengan varian Omikron ini, kebanyakan adalah dari pelaku perjalanan luar negeri. Kalau kita lihat dari distribusi karakteristiknya, mereka rata-rata itu adalah pelaku perjalanan luar negeri, dan kemudian usianya 41 sampai 50 tahun, dan banyak itu laki-laki, dan gejalanya adalah ringan, seperti batuk, pilek, sakit, tenggorokan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, banyak ini semua adalah yang sudah divaksinasi. Jadi banyak di antara mereka ini sudah divaksinasi dua kali, dan kemudian apapun jenis vaksinnya, tetap saja bisa terinfeksi. Jadi kalau kita lihat apakah itu AstraZeneca, apakah itu dengan Moderna, atau juga dengan Pfizer, tetap bisa terinfeksi. Jadi oleh karena itu memang kuncinya ini adalah protokol kesehatan. Dan kalau kita lihat juga di status isolasi, semuanya ini sakit ringan, dan belum ada menimbulkan kematian. Tapi kalau kita lihat dari tempat kerjanya, ada dua orang itu dari rumah sakit atlet, dan kemungkinan juga mereka yang bekerja di bandara, karena itu daerah terpapar, bisa saja. Jadi oleh karena itu sekarang masih dilakukan tracing, dan dilakukan pemeriksaan PCR SGTF, dan kemudian dikonfirmasi apakah hasil holgonom sekuensinya nanti terkonfirmasi sebagai varian Omikron atau tidak. Baik, berarti angka kasus COVID-19 bertambah tidak hanya dari varian Omikron, tapi juga dari varian Delta dan juga varian lainnya. Nah, tapi apakah bisa ini dibilang sebagai dampak dari liburan pada saat Natal dan juga Tahun Baru, dok? Ya, jadi secara statistik kita sudah pengalaman. Tahun 2020-2021, setiap libur panjang, baik itu libur nasional, libur haria keagamaan, pasti akan meningkatkan kasus harian, kasus aktif, dan juga bisa berdampak ke angka perawatan rumah sakit. Itu yang kita lihat. Dan oleh karena itu, ini yang kita alami mulai dari varian Delta, di mana terjadi peningkatan eksponensial. Nah, makanya kita sekarang sudah menyelesaikan PPKM Nataru. Memang sampai minggu ini tidak ada lonjakan yang eksponensial. Tetapi ada kenaikan, khususnya di Jakarta dan di Jawa Barat dan ada beberapa provinsi. Tapi kenaikan ini masih terkendali. Yang harus kita awasin sekarang adalah mereka yang pulang dari luar negeri. Apakah mereka pekerja migran, ataupun yang jalan-jalan, itu harus dikarantina. Tidak boleh tidak. Dok, mengenai orang yang baru pulang dari luar negeri ini, ini masa karantina justru berkurang. Dari sempat 14 hari, kemudian 10 hari, terus sekarang 7 hari. Hanya dari negara beberapa saja yang karantinanya masih 14 hari. Ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini juga artinya memang karena varian Omicron ini juga baru dilaporkan di akhir November. Dan ini terjadi peningkatan yang signifikan di Afrika Selatan, di Botswana. Dan kita terus mempelajari karakteristiknya. Ternyata setelah berbagi kajian dan analisa, ternyata masa inkubasinya jauh lebih pendek dibandingkan masa inkubasi dari varian sebelumnya. Oleh karena itu, dengan melalui studi yang sudah dilakukan dan kajian dengan kejadian yang terjadi di negara Eropa, maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan pencegahannya, tentu paling utamanya adalah protokol kesehatan. Dan kemudian dengan masa inkubasi yang lebih pendek, artinya kita bisa melakukan pengamatan yang lebih singkat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan dari negara yang terjangkit, di mana ada terjadi transmisi, kasusnya ada atas 10 ribu, itu dari yang tadinya 14 hari menjadi 10 hari. Dan kemudian dari negara luar, yang ditemukan kasus, tapi belum menjadi negara terjangkit, itu dari 10 hari menjadi 7 hari. Baik. Dok, lalu ini untuk mengantisipasi semakin belakangan ini, jika nanti angkanya semakin naik, apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah vaksin booster saja ini cukup untuk mengantisipasi lonjakan angka kasus COVID-19? Ya, jadi yang harus kita kerjakan sekarang ini dengan cepat dan sigap adalah bagi mereka yang belum menyelesaikan vaksinasi pertama, harus masuk ke vaksinasi kedua. Jadi vaksinasi pertama setiap wilayah harus mengejar sampai 70 persen. Kemudian yang lansia harus mengejar sampai 60 persen. Dan sekaligus juga kita harus mengejar 26 juta anak untuk bisa dilakukan vaksinasi umur 6 sampai 11 tahun. Dan di samping itu juga, bagi mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi 1 dan 2, dan mereka adalah lansia, atau mereka adalah comorbid, maka bersiap-siap untuk mendaftar, untuk mendapatkan booster. Dan booster itu ada booster program, dan ada booster mandiri. Booster program tentu akan menyiapkan boosternya, untuk lansia, untuk mereka yang di skemanya melalui TDI atau BPPJS. Baik, terima kasih Dr. Alexander Ginting. Atas informasinya kita harapkan semoga masyarakat juga bisa mematuhi protokol kesehatan sehingga angka tidak terus melonjak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!